8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 2 Chin Sihlu, Jalan Batu dan Tulang Orang banyak berjubal-jubal mendatangi gedung pertunjukan drama di Kota Sian, Provinsi Hubei, Provinsi yang terletak di sebelah utara danau besar Dangting. Daerah ini terkenal sangat subur dan kaya hasil bumi. Dihuni oleh 95.6% Sukuhan, Tui Jaya 3.7% dan Miao 0.4%. Tidak terlalu heran apabila orang datang dari pelbagai kota-kota kecil untuk nonton, sebab drama kali ini mempagelarkan karya seniman besar Wong Sifu, Guru Besar Wong. Drama yang diberi judul H.S.I. Siang Chi, The Romance of the Western Chamber, mengisahkan percintaan antara seorang pemuda Sukuhan yang jatuh cinta kepada seorang gadis, yang rumahnya dekat kuil Buddha, puteri keluarga kaya raya. Ia berhasil menjalin cinta dengan darah itu melalui pengasuhnya. Pada saat mereka ketangkap basah sedang berdua di tepi sebuah kolam dekat kuil itu, orang tua si gadis menolak dengan tegas dan kasar hubungan cinta itu diteruskan. Mereka menuntut syarat si pemuda lulus ujian negara di bidang sastra yang diselenggarakan oleh pemerintah Yuan, baru diperkenankan mempersunting gadis itu. Banyak penonton dibuat ternyuh, namun juga tertantang untuk melihat sebuah kenyataan bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Di antara sekian banyak penonton, terdapat seorang kakek tua berambut putih dengan cucunya yang berumur 10 tahun, Zheng Yang Jing. Wajah kakek itu bersih, berwibawa karena matanya mengeluarkan sorot lembut yang menyejukkan hati. Perayawakannya tinggi kurus dan mengenakan jubah sangat sederhana terbuat dari bahan katun. Sedangkan bocah itu memiliki bentuk kepala bulat telur, berdahi lebar gagah. Matanya bersinar lurus dan tajam menandahkan wataknya jujur, keras, dan penuh keberanian. Alisnya tebal membentuk golok. Perayawakannya hampir sama dengan kakeknya, tetapi ia memiliki kelebihan yang cukup mencolok di bagian dada dan kakinya. Dadanya tegap dan serasi dengan bentuk kepalanya, dan diperlengkapi dengan jalingan tulang kaki yang tegap lurus. Tidak ada yang istimewa dari kedua orang itu, mereka sangat sederhana, bersahaja, dan tidak memiliki apa-apa yang dibawah kecuali keranjang sayur. Mengapa Kong Kong, kakek, memintaku melihat drama karya Wang Sifu tanya si bocah kepada kakeknya, Li Aseng? Jing Zhe, anak Jing, Wang Sifu meninggalkan pesan rahasia dibalik karya seni yang ditulisnya di jaman dinasti Iwan, Boan Mongol, itu. Perhatikanlah percakapan antara si pemuda dengan guru sastranya. Seng Guru mengatakan, kata mengejar kalimat, kalimat merangkai syair. Di dalam syair tersembunyi udara, api, tanah, air, dan besi. Kadang-kadang lembut merayu, tetapi tidak jarang ia bergerak cepat dan dasyat, menyiram yang menyimpan Ying. Mengatur keduanya, dan melepaskan bersama-sama seperti si dewa bongkok menanam sayur dan mencabut rumput. Jing Zhe, apakah kamu mengerti perkataan guru sastra itu dahisi bocah nampak mengernyit? Ia mencoba mengerti maksud perkataan itu. Kongkong, Jing tidak bisa melihat sesuatu yang rahasia dalam perkataan itu. Sepertinya, Wang Sifu menjelaskan teori perpaduan unsur dari Zha Uksi, bahwa di dalam diri kita terdapat kekuatan dasyat yang melampaui keterbatan dan kelemahan kita. Jing Zhe, Zha Uksi mengajarkan kita bagaimana melatih kekuatan murni dari dalam, untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, kelambatan menjadi kecepatan. Keduanya memang saling berhubungan, tetapi Wang Sifu membisikkan rahasia lain yang lebih dalam lagi, yaitu kera berjalan menurut Shin Sifu, jalan batu dan tulang. Wang Sifu menulis karyanya dalam upaya menyadarkan bangsa Han untuk berjalan bersama-sama menggulingkan pemerintahan Yuan, namun di samping itu, ia menyelipkan sebuah rahasia yang ia peroleh dari kitab kecil tulisan seniwati sakti Zhao Ming Chang, Shin Sih Lu, jalan batu dan tulang, sebelum ia mati terbunuh oleh pemerintahan Qin ratusan tahun yang lalu. Sambil berjalan meninggalkan tempat keramain itu, keduanya menuju sebuah kedai penjual bakmi di pinggir jalan kota Sian. Terdapat sepuluh meja dalam kedai itu. Mereka memilih duduk di pojok dekat jendela timur. Sambil menikmati bakmi pangsit, Li Aseng kembali menjelaskan langkah rahasia Shin Sih Lu. Jing Zha I, jangan dikira Kong Kongmu mengerti perkataan Wang Sifu setelah nonton drama itu. Kong Kongmu ini menyelami rahasia itu karena mendiang Zheng San Feng Tai Sifu yang menjelaskan. Li Aseng tidak menjelaskan lebih jauh, karena pada saat itu ia melihat delapan belas orang memasuki kedai. Mereka rata-rata membawa pedang di punggungnya dengan ronce kuning berbentuk bintang. Wajah mereka kotor dan penuh keringat, tampaknya mereka baru melakukan perjalanan panjang. Pelayan menyediakan sepuluh kati arak beruang putih yang dipesan mereka dan tiga puluh enam porsi bakmi. Taseko, apakah Wudang Tai mau menolong kita? Aku benar-benar tidak yakin mengingat Chanta Sifu, guru besar Shin, terkenal bertabiat sangat keras, dan tidak suka mengalah dalam hal apapun. Terima kasih telah menonton!